Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sahabat Abah Safwan Hari ini malam ini saya masih tetap berada di bandar pulau Tapi sekarang ini karena ada pemekaran jadinya aik songsongan Nah jadi saya tepatnya berada di bandar pulau Sekarang tepatnya kalau zaman sekarang ini dikatakan aik songsongan Tadi saya di rumah yang di depan ya sekarang saya nyebrang ini Di sebuah warung yang saya lihat menarik ya Cantik, bersih, kemudian ya menarik sih untuk datang kemari Apalagi ada yang di kulkas ini Ini lengkap, ini ada minuman dingin, fanta, coca cola, segala macem Yang saya ambil ini aja, cingcao Ya biar bisa cingcai-cingcai gitu Ternyata yang punya ini adalah Pak Amir Sofian ya Beliau asli warga sini, beliau asli penduduk sini Beliau asli tinggal lahir di lingkungan ini Jadi kita coba bincang-bincang dengan Pak Amir Sofian Tapi lebih akrab dipanggil Pak Sofian ya Ya baik Pak Sofian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Pak Sofian ini orangnya tenang, orangnya slow ya Tapi menghanyutkan, hati-hati dengan Pak Sofian Karena dulu dia buka warung di pojok sana Ukurannya 3x2 meter Ini luar biasa karena orang baik, rezekinya pun baik Bagus, sekarang tokonya besar Dari hasil bincang-bincang tadi sementara Saya bertanya, saya bertanya dengan Pak Amir Sofian Yang dipanggil Pak Sofian ini Dengan adanya kejadian COVID-19 ini Bagaimana penjual yang lalu sama penjualan yang ini Mari kita tanya Bagaimana Pak Sofian kira-kira pada saat sebelum COVID-19 Dan sesudah COVID-19, penjualan di sini Kalau saya mengenai masalah COVID-19 ini Tidak ada terpengaruh dengan usaha saya Tidak ada ya Tidak ada, biasa-biasa saja Tetap biasa-biasa saja Tetap biasa saja Sepanjang sepengetahuan saya Katanya di daerah bandar pulau Aisongsongan ini Ada dua tempat objek wisata Banyak Pak, bukan dua saja Yang besar, yang baik ada berapa? Kalau untuk wisata Yang satu, saya rasa kalau Bapak belum tinjau Untuk itu daerah Padang Pulau Padang Pulau Padang Pulau itu dikatakan Pantai Padas Pantai Padas Oke Itu baru terjadi dalam tahun-tahun ini Pak Dibentuk oleh masyarakat sendiri Baru, baru terbentuk Pak Pantai Padas Ada apa di Pantai Padas itu? Tempat rekreasi Dan santai-santai kita untuk menikmati alam ini Airnya jernih Cukup memuaskan Pak air Iya ya Kemudian yang satu lagi apa namanya? Ada daerah mau kita melangkah Yang figura-gura itu? Figura-gura itu ada namanya Aik Limut Apa itu? Aik Limut Di daerah apa namanya ini? Ponot Lokasi Ponot Padahal saat pandemi ini sempat tutup nggak lokasi itu? Sementara Pak Berapa lama tutup? Paling ada dikatakan tadi Tidak sampai lama lah Pak Paling seminggu gitu lah Oh seminggu tutup Karena dikhawatirkan permasalahan Covid Iya bener Karena dianggap aman Akhirnya dibuka kembali Dibuka kembali Pak Nah sampai hari ini masih dibuka lagi Masih Pak Sampai saat-saat sekarang ini masih terbuka Oh iya 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 Tapi hebat ya Pak Ini kayaknya daerah Aik Si Songsongan ini perkampungan Tapi banyak yang melintas truk-truk besar juga disini Nah ini kalau masalah lintasnya ini Pak Ini kan sudah dikatakan jalan provinsi Pak Oh jalan provinsi Kalau kita masuk dari Simpang Perkebunan Pulau Raja Kita bisa tembusnya ke daerah Porsche Itu ada dua perjalanan Pak Yang satu kalau kita belok ke kanan tembusnya ke Pematang Siantar Oh begitu Kalau kita nanti belok ke kiri Itu bisa menembus kita arah mau ke Sibolga Tarutung dan itu Pak Tapi kembali lagi tentang objek wisata tadi Apakah pernah dipromosikan keluar Objek wisata yang ada di daerah ini Kalau untuk promosi keluar Pak Kemungkinan saya pun kurang mengerti Tapi kalau untuk di Facebook-Facebook saya perhatikan Sudah mulai memuncul Ada ya Mana banyak pengunjungnya Orang wilayah sini atau orang dari luar Ya kebanyakan Pak dari luar Dari luar yang paling banyak diarah mana Daerah mau ke si gura-guranya pun banyak Karena di daerah si gura-gura itu Pak Ada bermacam-macam Pak Ada di kata-kata di Bedeng 7 Apa itu? Itu lokasi tempat wisata juga Pak Oke Yang dikelola oleh Bapak Sudarmin Oh ya Itu Pak Itu cukup memuaskan lah Pak Kalau kita ke situ Membawa apalagi Kita membawa seorang keluarga Anak-anak Ya kan Ada spesial Pak pemandiannya Kalau Pak Sofian sendiri sudah berapa kali main ke tempat wisata? Wah kalau saya sudah sering Pak Sudah sering ya Apa kira-kira pesan-pesan Terhadap Youtuber nanti Terhadap objek wisata yang ada di sini Gimana Pak ya? Mungkin bisa berceritakan Lokasinya bagus Untuk berkunjung itu Dipungut biaya berapa gitu Apakah ada penginapannya? Apakah ada fasilitas lainnya? Kalau untuk penginapan Pak Penginapan untuk di wilayah wisata tadi itu Dia tidak ada penginapan Tidak ada Tapi kalau untuk ke lokasi tersebut Dikatakan Bedeng 7 itu Dia tidak ada mengutip biaya Tidak ada mengutip biaya? Hanya sekedar parkir Sepeda mobil Apa sepeda motornya? Sepeda motor, mobil Itu aja Pak Jadi siapapun yang berkunjung Boleh tidak dipungut biaya? Nah itu daerah Bedeng 7 Pak Bedeng 7 Oke Begitu juga kalau daerah yang gini Dikatakan tadi Aik Limut Aik Limut Nah dia pun tidak ada pengutipan biaya Tidak dipungut biaya Tapi dia hanya cuman Parsifilasi kita lah Mengatakan tadi itu Untuk seperti yang saya katakan tadi Sumbangan sukarela nya lah Kira-kira Jadi rata-rata Kalaupun bayar Wajarlah hanya 5 ribu 10 ribu Ia sekedar gitu lah Pak Apa pesan-pesan Untuk masyarakat yang ada di luar? Ya kalau saya Memesankan untuk masyarakat di luar Daerahnya aman Daerahnya cukup aman Tidak ada pungli-pungli Tidak ada pungli Kalau untuk mau turun kemari Lihat lokasinya cukup memuaskan Oke Dan tidak ada kita katakan Untuk pengutipan dana ini dan itu Tidak ada ya Apalagi kita membawa keluarga Kalau kita bawa keluarga cukup memuaskan Dikatakan tadi anak-anak bisa mandi-mandi Karena dia jauh daripada Untuk wilayah Sungai Asahan Jadi sarannya Kalau ada masyarakat Yang dari luar Wilayah Kisaran Datanglah berame-rame Kunjungin objek wisata Tidak ada pungutan Demikian untuk teman-teman Sahabat Youtuber Ande kata ingin bermain kemari Ke objek wisata Yang pertama namanya apa tadi? Ada dikatakan daerah sana Bedeng 7 Bedeng 7 Yang satu lagi Aik Limut Aik Limut Ada lagi Ponot Ponot Sigura-gura Sigura-gura ada 4 Keren Dan satu lagi ada Itulah namanya Daerah Padangpulau Daerah Padangpulau Pantai Padas Pantai Padas Dengar Youtuber Kalau memang ada waktu Ada kesempatan Main kemari Tidak dipungut biaya Semuanya gratis Tidak ada preman-preman Pungli-pungli Hanya sayang satu Belum ada penginapannya Sabar dulu ya Semoga nanti ada yang Lihat-lihat disana Dia bangun penginapan disini Rame-rame kita bisa nginap Demikian Bincang-bincang sementara kami Dengan Pak Amir Sofian Warga asli Aik Songsongan Ini familinya Wakil Gubernur yang dulu Bu Azizah Marpaung itu Inilah familinya Makanya aman daerah sini Kita tunggu dengan Konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.